assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada beberapa waktu yang lalu saya mengunggah video khusus tentang juwilan telah saya terhadap kitab al-jawwaru syafaf satu kejanggalan saya terhadap kitab tersebut adalah tertulisnya tahun wafat seorang tokoh yang disebut wafat pada tahun 860 hijriyah sedangkan tahun wafatnya sang penulis kitab itu diketahui pada tahun 855 hijriyah secara logis tentu ada yang salah dari kontradiktif tahun seperti ini ya sulit diterima ketika ada seorang yang meninggal pada tahun 855 hijriyah tetapi bisa menyatakan bahwa pada tahun 860 hijriyah itu ada seorang tokoh yang meninggal dunia namun apa boleh buat ternyata di dalam kolom komentar saya muncul sebuah tulisan panjang dari Kusumel Abbas yang menegaskan bahwa penyebutan tahun wafat dengan angka 860 hijriyah sedangkan penulisnya wafat pada tahun 855 hijriyah adalah bukanlah hal yang kontroversial dengan mengacu pada kasus yang sama di dalam kitab Tobakot Fukoha Uliyaman karya Ibn Samurah yang mana di dalam kitab itu juga terjadi kontradiktif penulisan tahun yaitu menyebut angka 607 atau 609 hijriyah sebagai tahun wafatnya seorang tokoh sedangkan Ibn Samurah itu wafat pada tahun 586 hijriyah jadi ada jarak 20 tahun setelah wafatnya Ibn Samurah sehingga jawaban Kusumel atas kontradiktif yang terdapat di dalam kitab Al-Jawharu Syafaf yang dalam hal ini nampaknya Kusya ini juga ikut nimbrung ya dan ikut serta mengamini pada intinya tokoh itu hidup di masa Al-Khotep namun wafatnya belakangan penyalin naskahnya lah yang menambahi angka wafat dari tokoh yang ditulis Al-Khotep tersebut dan berhubung Kusumel beliau punya penjelasan tentang ini namun panjang banget kata beliau sepertinya dalam pembahasan poin ini perlu diagendakan ngopi bareng lagi akan tetapi dari jawaban beliau yang simple ini setidaknya kita bisa melihat titik perbedaan antara kitab Al-Jawharu Syafaf dan kitab Tobakot Fukuha Ulyaman kedua kitab ini memang sama-sama terdapat kontradiktif antara penyebutan tahun wafatnya seorang tokoh dengan tahun wafatnya sang penulis kitab namun perbedaannya adalah kalau kitab Tobakot Fukuha Ulyaman itu terdapat footnote atau catatan kaki dari pentahkik dalam penyebutan tahun wafatnya seorang tokoh itu sehingga pembaca bisa membedakan ini tambahan dari penyalin naskah atau asli dari pengarang kitab nah kalau kitab Al-Jawharu Syafaf itu tidak ada catatan kaki atau penanda lainnya lah agar pembaca ini bisa membedakan mana imbuhan mana teks asli dari pengarang kitab tapi ya oke lah kalau hal seperti itu dianggap wajar berarti ya yang salah saya sendiri ya kenapa ini saya kok tidak peka tidak tahu kalau pencantuman tahun 860 hijriah di dalam kitab Al-Jawharu Syafaf tanpa ada tanda-tanda ya kenapa kok enggak peka itu adalah sebuah imbuhan dari penyalin naskah jadi saya harus peka ini ya dan sering-sering melakukan komparasi mungkin dalam poin ini saya cukupkan seperti itu dulu saja ya ya enggak baik lah kalau saling menyalahkan sekarang saya ingin melihat kitab Al-Jawharu Syafaf dari sisi yang lain yaitu dari sisi riwayat yang disampaikan dimana di awal kitab ini sang penulis telah menegaskan terlebih dahulu bahwa isnat mengenai tobakot pertama dan tobakot kedua kemudian tobakot ketiga itu dibuang dengan alasan untuk memperingkas pembahasan padahal riwayat itu sebetulnya dibutuhkan ya untuk memperjelas benar atau tidaknya sebuah kejadian di masa lampau misalnya ada kisah tentang keturunan Syed Ahmad bin Isa yang mana di dalam kitab ini Al-Jawharu Syafaf terkesan tendensius sekali terhadap Bang Alawi karena di dalam kitab ini hanya menyebut nama Ubaidillah saja untuk keturunan Syed Ahmad bin Isa padahal kitab-kitab nasab yang lebih tua itu justru sebaliknya justru nama Ubaidillah lah yang tidak diabsen atau tidak disebut ketika mengisahkan keturunan dari Syed Ahmad bin Isa kemudian ada juga tentang kisah kedatangan Syed Ahmad bin Isa ke Yaman yang mana di dalam kitab ini mampu menceritakan kronologinya dengan runtut mulai awal sampainya Syed Ahmad bin Isa di Yaman bersama rombongannya kemudian membeli sebuah pekarangan membangun sebuah masjid kemudian menggali sumur hingga pengakuan para ulama setempat atas kemuliaan status nasabnya yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahkan hingga taraf ijma' padahal jika kitab Al-Jawharu Syafaf memang disusun pada tahun 820 Hijriyah atau di abad ke-9 Hijriyah maka berarti kitab ini kan sedang membidik sebuah kisah di masa lampau dengan jarak 550 tahun ya jika memakai teori husnudan saja kepada kitab ini ya tentu sudah selesai urusan sah nasab Bang Alawi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan secara otomatis semua kisah itu bisa dianggap benar dan sohih berdasarkan husnudannya akan tetapi dunia periwayatan ya tidak semudah itu apalagi ini menyangkut baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan sebagai realisasi terhadap ilmu pengetahuan ya tentu tidak ada salahnya jika esnat yang disebut telah dibuang oleh sang pengarang kitab Al-Jawharu Syafaf itu dirunut kembali untuk memperjelas sebetulnya esnat itu benar-benar ada atau tidak ya sekaligus untuk memastikanlah bahwa deklarasi atas kesohihan sebuah riwayat yang dalam hal ini adalah ketersambungan nasab Alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu benar-benar bisa dikatakan sohih dan bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak bisa dirunut ya gimana ya masa keberatan saja tidak boleh kan gitu ya karena kembali lagi ini adalah masalah data kalau soal husnudan ya itu urusan masing-masing Wallahu'alam biswab ihdina surat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh